selamat menikmati dalam satu bab ini jadi mudah-mudahan setiap pertemuan itu bisa merampungkan satu bab hanya saja untuk malam hari ini insyaallah tidak kita selesaikan satu bab karena ini cukup panjang 12 hadis ini buatan lepat ini, ini kitab awal kitab utah haroh yang pertama membicarakan tentang kitab tohar haroh masalah kebersihan masalah kesucian hadisnya dari umar bin khotob dia berkata saya mendengar rasulullah s.a.w bersadgar innamal a'malu bin niyat wafiriwatin bin niyatin mufrat mufrat itu bentuk tunggal kalimatnya an-niyat bentuk jamah jadi ada beberapa riwayat innamal a'malu bin niyat atau innamal a'malu bin niyat ada tambahan niyat bentuk jamah itu sama-sama benar semuanya sesungguhnya amal-amal itu dengan niat dengan niatnya sesuai dengan niatnya dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang itu manawa sesuai dengan apa yang dia niatkan maka barang siapa yang hijrohnya untuk Allah dan Rasulnya hijrohnya itu kepada Allah dan Rasulnya maka hijrohnya itu ya untuk Allah dan Rasulnya sebagai riwayat li dunya dan barang siapa yang hijrohnya itu li dunya au ila dunya untuk dunia yusibuha yang dia ingin memperolehnya mendapati dunia itu awim roatin yang kihwa awim roatin yatazawwa juhat atau untuk perempuan yang dia hendak menikahinya fahijroh tuhu ilama hajaru ilaih maka hijrohnya itu untuk apa yang dia hijroh kepadanya hadisnya suhae rawahul bukhari diriwatkan oleh imam bukhari bahkan juga di dalam kitab muslim imam muslim juga meriwatkan hadis ini bapak ibu kaum muslimin rahimah kumlah perlu saya terangkan bahwa para ulama itu menulis kitab mendahului pembicaraan atau pembahasan di dalam kitabnya itu mendahului dengan hadis yang ini yang pertama ini hampir semuanya hampir semua para ulama dalam kitab-kitabnya masih akan kita temui inamal a'malu bin niyah jenengan nengahos kitab pria duzolihin itu yang pertama babul ikhlas itu menukil hadis ini inamal a'malu bin niyah demikian juga dalam kitab-kitab yang lainnya ini maksudnya adalah supaya kita itu meluruskan niat-niat kita dalam semua amal perbuatan kita supaya kita itu menata mengelola mengatur hati-hati kita itu supaya niat dan tujuan kita itu benar niat dan tujuannya itu benar lurus tidak salah maksud tidak salah arah tidak salah tujuan nah dalam hadis ini Rasulullah salallahu wali wassalam mengatakan inamal a'malu bin niyah ukuran amal perbuatan itu bergantung kepada niat semua amalan itu tergantung kepada niatnya kalau niatnya itu baik semuanya jadi baik kalau niatnya itu jelek semuanya juga jadi jelek di dalam hati itu kalau niatnya pemilik hati itu baik maka pelakunya orangnya itu juga akan menjadi baik semuanya menjadi baik ucapannya baik perbuatannya baik amalannya baik tetapi kalau yang ada di dalam hatinya punya niat maksud dan tujuan yang jelek meskipun kelihatan dohirnya baik jadinya tidak baik fasadat fasadat jasad hukulu semuanya jadi jelek rusak muhbitulil amal bahkan amalannya itu tertolak tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah karena semua amal itu bergantung kepada niat niat itu menentukan dan niat itu mahal luha til kolbi niat itu tempatnya ada di dalam hati sehingga satu amalan itu tidak disaratkan tidak perlu untuk disaratkan dengan lafat di dalam lesannya kalau mau melakukan amal amal perbuatan amal amal soleh jadi tidak perlu dilafatkan syarat untuk dilafatkan tidak ada seperti kalau naboniku tiang kajengi sholat niat pribun usalli farbel ma'gribi salasan dan seterusnya kemudian juga kalau mau sholat isa isa suku usalli fardal isa arbaan dan seterusnya usalli fardas subahi dan seterusnya dan tidak perlu untuk dilafatkan syarat dilafatkan tidak perlu kenapa pertama niat itu mahaluha filkolok niat itu tempatnya di dalam hati dan niat sendiri maksudnya pengertiannya itu adalah pengertian niat itu adalah tujuan untuk melakukan sesuatu keinginan maksud untuk melakukan sesuatu yang diiringi dengan perbu perbuatan itulah yang dimaksud dengan dengan niat nonton la mahaluha kata ulama mahaluha filkolok tempatnya ada di dalam hati yakin tempatnya tanah hati punya keinginan punya maksud tempatnya tanbun di kita harus yakin di dalam hati makanya Rasulullah SAW itu beliau tidak pernah memberikan contoh kalau mau itu juga itu juga dan seterusnya kamu puasa dan seterusnya atau kalau mau salat dan seterusnya dan seterusnya Rasulullah SAW tidak pernah memberikan contoh demikian perkara para ulama ada yang membolehkan silahkan mawan yang penting kita mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW praktis sudah kita beribadah kita beramal soleh sudah ada panduannya sudah ada tuntunannya kita tinggal ngambil saja oh rawsah ditambah tambahi ya rawsah kurang-kurangi ditambah tambahi kronokakean ini kedauan rawsah digaik atau dikurangi goro-goro apa dikurangi goro-goro apa kekurangan apa kakean jadi tidak perlu ditambah-tambahi kronokurang atau dikurangi kronok kakean Islam itu sudah sempurna jadi tidak perlu ada penambahan tidak perlu ada pengurangan cukup kewajiban kita itu adalah mengambil menerima beriman kemudian mengamalkannya itu saja kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman sehingga diperintah di dalam Al-Quran itu cukuplah kewajiban kita ya ayuhallabina amanu ati allaha wa ati ur rasul taatilah Allah dan rasul kima umir rabbi dalam perkara yang diperintahkan dengannya oleh Allah dan rasulnya taat itulah orang-orang yang beriman nah jadi dalam hadis yang pertama ini niat itu penentu niat itu adalah ukuran dan niat itulah yang membedakan antara amal ibadah yang satu dengan amal ibadah yang lain niatanya jagung nanti niatanya ngaji jagung apa ngaji yang membedakan itu adalah niat ukurannya adalah niat dan yang mengetahuinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga yang bersangkutan timbangan ini kaketok timbangan ini ngomah nganggur setak budala masjid dan lunggu-lunggu melungaji sopong ngerti oleh tambahan ilmu niatanya seperti itu atau memang karena ada panggilan di hatinya itu untuk mendatangi seruan-seruan kewajiban amal amal sholat yang menentukan yang membedakan itu adalah niat orang mandi mandinya karena ibadah karena mandi jinabat mengikuti tuntunan nabi atau mandinya itu apa karena kepingin menghilangkan kotoran-kotoran atau supaya segar lah yang membedakan mandinya tadi itu adalah niat maka niat ini mi'yar kata utama mi'yar litasfihi lil'amal ukuran untuk benar sahnya amalan itu adalah niat sehingga Rasulullah menerangkan tentang adanya para sahabat yang ketika diperintah oleh Allah untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah diperintah hijrah meninggalkan pekerjaannya meninggalkan keluarganya meninggalkan orang-orang yang dicintainya hanya untuk memenuhi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu hijrah dan hukumnya hijrah pada waktu itu wajib fardu'ain sudah dari Mekah ke Medinah itu wajib itu sehingga kalau keluarganya tidak mau diajak hijrah tinggal yang punya banyak mata pencaharian usaha-usaha di Mekah ditinggalkan semuanya untuk memenuhi perintahnya Allah dan Rasulnya yaitu hijrah tetapi juga ada orang yang hijrah itu bukan untuk Allah dan Rasulnya tapi karena ada kepentingan kepentingan mau hijrah mau melaksanakan perintah hijrah tapi punya maksud dan tujuan supaya disana punya sedulur supaya disana punya pekerjaan supaya disana itu bertemu dengan perempuan perempuan yang bisa dinikai atau karena memang sebab ada sesuatu dari dunia dan perempuan sehingga mau melakukan perintah hijrah nah itu semuanya bergantung kepada niat pamankanat hijratuhu ilallahi warasulihi fa hijratuhu ilallahi warasulihi maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya untuk Allah dan Rasulnya dia akan mendapatkan hasilnya mendapatkan pahala yang sempurna tetapi orang yang hijrahnya itu karena dunia untuk dunia yang dia ingin mendapatinya atau memperolehnya mau hijrah mau melaksanakan perintahnya Allah dari Mekah ke Madinah tujuannya supaya dapat pekerjaan tujuannya supaya mendapatkan bagian-bagian dari harta-harta yang dimiliki muslimin Amsor di sana atau karena seorang perempuan sehingga ada seorang laki-laki di zaman Nabi Salam itu mereka dia itu mau hijrah ke Medinah gara-gara karena dia mencintai seorang perempuan gara-gara cinta karena kesengsem dengan seorang perempuan akhirnya perintah hijrah itu dilaksanakan sampai di sana menikahi perempuan itu dan niatannya bukan karena melaksanakan perintahnya Allah dan Rasulnya tapi karena sebab ada kepentingan yaitu menikahi seorang perempuan maka kalau orang itu niatannya tidak benar maka dia akan mendapatkan hasilnya kalau niatannya karena Allah dan Rasulnya dia akan diganjar mendapatkan pahala yang sempurna tetapi kalau niatannya tidak benar dia akan dapatkan hasil apa yang dia niatkan itu dari hijrah nya itu maka disini bapak ibu kaum muslimin rahimah konglah dari hadis ini maka kita perlu untuk menata mengelola dan meluruskan niat kita ini kita mengaji kita mempelajari dinul islam ini niat dan tujuan kita itu apa itu diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tujuan yang pertama yang tidak boleh kita abaikan adalah lillahi ta'ala ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya yang kita lakukan dari amal soleh ini dari amal tolabul ilmi itu ada nilainya di hadapan Allah tujuannya harus benar sebab ada orang mengaji orang tolabul ilmu tujuannya apa untuk mahir-mahiran ben mahir atau untuk saing-saingan tujuannya ngaji untuk saing-saingan ngatain pengajian ini dikait persaingan misalnya begitu atau tujuannya ngaji itu adalah untuk apa untuk menjatuhkan menjatuhkan orang yang ada di dalam pengajian itu jadi macam-macam orang mengaji punya tujuan itu maka semua diantara tujuan-tujuan itu harus kita fokuskan kita pusatkan niat tujuan kita itu harus benar tujuan kita mengaji itu lillahi ta'ala untuk mencari keriduhan Allah ta'ala tidak hanya mengaji amal-amal ibadah dan amal-amal soleh kita itu niat dan tujuannya adalah lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti akan menjadikan amal kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuman yang kedua bapak ibu muslimin rahmatullah tidak hanya niat yang ikhlas tapi harus diiringi dengan amalan yang benar amalan yang benar itu amalan yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulillah sallallahu alaihi wa alih wa salam kalau amalan itu sudah benar niatannya ikhlas karena Allah maka diharapkan amalan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuman ini berat menjadikan amalan kita ikhlas itu berat karena yang namanya ikhlas itu tidak mengharapkan ujian tidak mengharapkan balas jasa tidak mengharapkan ucapan terima kasih murni 100% lillahi ta'ala seperti dalam Al-Quran fasolli lirobika wanhar sholatlah dan berkorbanlah itu karena Allah bukan karena yang lain sodako infa membantu menjadi orang yang derma dermawan ini dan itu lillahi itu kadang-kadang berat kadang-kadang malah terbakar amal solehnya gara-gara bilmani wal adha gara-gara ngundat-ngundat dan omongan yang mengganggu itu bisa menghabuskan amal-amal soleh amal-amal ibadah yang kita kerjakan maka kita perlu ikhlas ikhlas itu artinya murni murni itu tidak ada campurannya seperti air ini ini dikatakan air murni kalau tidak ada campurannya sama sekali kalau dicampuri satu tatas air susu walaupun satu tatas kemudian tidak terlihat masih kelihatan murni masih kelihatan murni kita tahu ada campurannya ini tidak bisa disebut dengan air bersih atau air murni demikian juga ikhlas itu ikhlas itu lillahi ta'ala hanya untuk Allah hanya karena Allah subhanahu wata'ala sehingga orang yang bisa menghadirkan hatinya dalam keadaan ikhlas dia akan menjadi orang yang beruntung bahkan karena keikhlasannya itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ma'unah mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wata'ala yang nanti akan kita dapati keterangannya sampai orang itu tertutup di dalam gua tiga orang itu gara-gara ikhlas karena Allah ketika beramal itu ditolong oleh Allah ta'ala dari kesulitan dan kesukarannya ikhlas itu bisa menjadi wasilah mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wata'ala kalau ibu kaum muslimin rahimakullah mudah-mudahan kita diberi kemurahan oleh Allah kelonggaran oleh Allah kemudahan oleh Allah untuk bisa menata dan mengatur mengelola hati dalam jiwa kita ini semuanya dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala tentu kita butuh ilmu maka ilmu-ilmu yang akan kita pelajari dalam kitab Umdatul Akam ini kita awali dengan dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wata'ala malam hari ini satu hatis yang kita pelajari insyaallah untuk pertemuan pertemuan berikutnya akan kita pelajari beberapa hatis dan mudah-mudahan mudah-mudahan satu pertemuan bisa menyelesaikan satu bab sehingga wadhalipun meskipun agak panjang tapi kita mendapatkan banyak dari ilmu-ilmu di dalam kitab Umdatul Akam ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat menawi wanten yang perkawis perlu ditangkatkan monggo 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 sami-sami kita akhiri kali kifaratul majlis subhanakallahu bihamdik asyadu'ala ilaha ila anta astagfiru wa'atuhu'alaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati